Gempa Manitudo dengan kekuatan 6,2 terjadi di Kabupaten Garut, ini dirasakan juga di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah bangunan mengalami rusak ringan hingga dampak guncangan gempa. Dinding di beberapa bagian seperti ruangan, musola dan garasi Balai Desa Sukamanak, Kecamatan Bantarujek, Kabupaten Majalengka. Ini terpantau retak, ada retakan pasca gempa bumi yang berkekuatan 6,2 manitudo terjadi di Garut pada Sabtu malam. Selain dinding di beberapa ruangan Balai Desa, data sementara dari Desa Sukamanak, Kecamatan Bantarujek mencatat terdapat 17 rumah warga. Termasuk Balai Desa yang tersebar di 3 blok, yakni di Sukamanak 1, Sukamanak 3, serta Sukasari. Rumah warga di Desa Sukamanak ini mengalami retak yang cukup lumayan parah.